Kita masuk guys ya, jadi disini ada 4 alat penyiksaan guys ya, yang sangat sadis Dan kalian harus tau itu, kisah teragisnya seperti apa, kok bisa disini dikasih alat penyiksaan gitu ya guys ya Oke guys, balik lagi di TV Gaming, warna Sakurai dan Sakura School Simulator Di video kali ini, kita akan flashback lagi tentang alat penyiksaan yang ada di Sakura School Simulator Banyak dari kalian yang pengen tau gimana cerita tragisnya itu ya Nah, ini Sakurai, Sakurai, nah udah siap nih Sakurai Jadi gini guys, kita bakalan melihat kembali kisah tragis dibalik alat-alat penyiksaan yang ada di kantor Yakuza Office Himawari Jadi guys, jangan lupa di klik tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator & TV Gaming ya guys ya Oke, kita naik mobil polisi ini guys, kita menuju lokasi Yakuza Office Himawari Karena kita akan lihat ada, aduh, nah berat lagi guys Sabar ya guys ya, kita akan lihat lebih detail lagi Aduh, lupa guys Udah lama gak pake mobil polisi kayak gini guys ya Mobil polisi itu mobil paling tercepat nih di Sakura School Simulator guys ya Jadi kalau kalian ngajak balapan, mending kalian pake mobil ini untuk balapan Karena ini mobil paling cepat guys ya Lebih cepat mana bang sama Lamborghini Wah, lebih cepat mobil polisi guys ya Lamborghini mah kalah guys, kalau di Sakura School Simulator sama mobil polisi Nah, oke siap Tuh Oke, ayo kita masuk guys Mumpung Yakuza Office Himawarinya lagi pada keluar kota Ayo, Sakurai sama ibu polisi Kita masuk guys ya Jadi disini ada 4 alat penyiksaan guys ya Yang sangat sadis Dan kalian harus tau itu Kisah teragisnya seperti apa Kok bisa disini dikasih alat penyiksaan gitu ya guys ya Ini kayak ibaratnya museum guys ya Tapi ini bukan museum Karena ini masih dihuni oleh Yakuza Himawari Kecuali ini udah gak dihuni guys Nah, oke Disini ada 4 alat penyiksaan ya Yang ada di Sakura School Simulator Yang pertama siapa yang tau namanya Ayo, komen di bawah Haha, guys Jadi gini ya Ini ada 4 ya Pertama ini kursi listrik Ini dengan tegang Ini tegangannya guys ya Ini kalau diaktifkan guys Kalau diaktifkan ini Ini bisa menyetrung semua organ tubuh Di dalam maupun di luar ya Semua pada kesetrum Mampus guys ya Oke Terus ini ada pancung Ya, terus ini ada alat namanya Kincir abadi Wah, kenapa kincir abadi bang ya Karena dia bakalan muter terus guys Sepanjang waktu Sampai korbannya pingsan Wess Gitu ya guys ceritain Terus ini apa Nah, oke guys Jadi, untuk lebih detail lagi kita bahas ya Bu, polis itu dimana bu polisinya Bu polisinya gak ada guys Biarin Oke, jadi guys Kita akan butuh Hmm Butuh apa ya guys ya Gak tau Tanya yang mau tanya saya Hmm Jadi guys Spanish donkey adalah Hukuman yang dirancang oleh Inquisisi suci Pada abad ke-12 di Perancis Ya, kalau dilihat sih Kayak dia mau naik kuda Atau keledai guys ya Ada kata donkey-donkeynya gitu guys Namun alat ini Waduh, parah guys Lihat tuh Ada kursinya tuh yang dibikin runcing guys Sudutnya ya Yang segitiga itu atasnya Itu runcing banget tau Ya Dan dimaksudkan memang untuk menyiksa korbannya Hanya dengan duduk di atasnya saja guys Ya Nah guys Hukuman ini tuh diterapkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan ya Jadi Pertama-tama guys ya Korbannya ini Ditelanjangi dulu guys Sebelum dinaikkan Ke Spanish donkey ini Nah, udah dipaksa Ditelanjangin Terus Disuruh naik guys Gitu Bayangin guys ya Spanish donkey ini Mematakan korbannya selama berhari-hari guys Bayangin Berhari-hari ya Sampai mereka benar-benar pingsan dan kelelahan Ya Bahkan alat ini Bisa menimbulkan kecacatan permanen guys ya Ya, gimana enggak Korban kalau sudah duduk di atas sini Itu bakalan Mengalami cacat permanen guys ya Jangan lebih parahnya lagi guys ya Di bagian kaki itu biasanya dikasih pemberat guys Dan biasanya Mereka bakalan mati karena kehabisan darah guys di atas sana itu Kalaupun ada yang selamat guys ya Itu pun akan meninggal karena infeksi Ada juga yang jadi lumpuh permanen guys Enggak bisa jalan lagi gara-gara alat ini Gila guys Coba kalian bayangin Serem banget kan Untung kalian hidup di jaman sekarang guys Coba kalian hidup di jaman dulu dan melakukan kesalahan Uh, parah guys kalian guys Oke guys Terus Yang kedua Ini ada alat putar abadi guys Kincir abadi ini Nah, untuk kincir abadi ini guys ya Ini adalah Alat peniksaan untuk Tahanan-tahanan Yang benar-benar melakukan kejahatan guys ya Yang benar-benar terbukti bersalah Dengan cara ini guys ya Tangannya itu keduanya direntangkan Kayak di model salib gitu guys ya Terus Pokoknya kakinya semua diikat model kayak gini Dan diputer Ini diputer sampai berhari-hari Bulan-bulan guys ya Dibiarnya sampai kayak gini Otomatis Otak mereka Akan menjadi geser guys ya Menjadi error ya Dengan kondisi kayak seperti ini Apalagi Pada alat tertentu Ada kecepatan yang bisa ditambahkan ya Jadi Semakin gila Orang yang berada di posisi ini guys ya Bayangan Dunia berputar terus guys kepalanya Mereka kebanyakan Pingsan Kemudian Mati Kalaupun ada yang selamat Mereka Bakalan menjadi Gila guys Karena alat ini Nah, begitu sadisnya guys ya Untung kalian hit Lagi-lagi kalian terselamatkan Karena hidup di zaman sekarang guys Coba kalau kalian hidup di zaman dulu guys Gimana jadinya ya guys ya Oke Sakurai Kita akan Lihat yang ini Ini alat penyiksaan yang ketiga guys Ini Namanya Pasung Bukan pancung ya guys ya Kalau pancung itu Ada Goloknya di atasnya tuh guys ya Ini hanya Hukuman pasung ya guys ya Jadi korbannya Ini masih manusiawi guys Karena apa? Karena kakinya gak diikat Cuma tangan sama kepala Yang dikasih Pembatas kayak gini Ya, memang pasung ya Kayak gini guys ya Dia masih dikasih makan Hei Pak polisi Eh Bu polisi Dari tadi Dicariin Dari mana bu polisi? Oh, tadi habis beol bang Roy Nyari toilet susah Ternyata di kantor ini Memang susah Kantor ini dirancang Gak ada toiletnya bu Ya ampun Tanya dong bu Iya, iya bang Sorry, sorry bang Yaudah Itulah Kalau malu bertanya sesat di jalan Terus tadi jadi beol dimana? Di pom bensin bang Astaga Oke guys Lanjut lagi ya guys ya Ini pembahasan yang ketiga tadi Ini Pasung ya Jadi Korbannya masih tetap Dalam posisi hidup guys ya Dipaksa sampai mengaku Kalau gak mengaku Dia gak bakalan dikasih makan ya Dia dibiarin kayak gini guys ya Tapi biasanya Lubang pasungnya gak segede ini guys ya Lubang pasungnya itu Biasanya dipasin Sama pergelangan tangan Maupun lehernya Ini terlalu lebar nih Buat sakura ini guys ya Tuh Terlalu lebar Masih bergerak aman Bebas tuh Jadi harusnya lebih kecil gitu guys ya Tapi dari Ketiga Alat penyiksaan ini Ini masih yang Normal guys ya Nah sekarang Ini yang terakhir guys ya Alat penyiksaan Namanya Kursi listrik Nah kalian tahu Kenapa sakura jadi geter Sebuah kayak gini guys ya Tentu saja Ini adalah kursi listrik guys Jadi guys Kursi listrik ini Dulunya dianggap sebagai Salah satu cara yang manusiawi Dalam mengeksekusi mati guys Tapi itu dulu ya Namun Cara ini mulai menjadi kontroversi Setelah munculnya Laporan mengerikan Terkait 34 Eksekusi mati Dengan Kursi listrik di New York Pada tahun 1887 Wah lama banget ya guys ya Kalian pasti masih jadi Embryo guys Dalam perut mama kalian ya guys ya Penggunaan cara ini Bermula ketika Seorang dokter gigi Mendengar kisah Tentang seorang anak buah kapal Yang tanpa sengaja Memegang generator Dan tersetrum Langsung Mati Nah Akhirnya nih Dia pun menyarankan Agar eksekusi dilakukan Dengan setruman Karena pelaku kejahatan Akan Langsung mati Dan dianggap Tidak menyakiti Guys ya Namun Jelas Setelah beberapa kali dilakukan Metode Kursi listrik ini Penuh masalah guys Meskipun begitu Sembilan negara bagian di Amerika Masih menjadi metode ini Sebagai metode Cadangan Meskipun begitu Sembilan negara bagian di Amerika Masih menjadikan metode ini Sebagai metode cadangan guys Ya cadangan untuk eksekusi mati guys ya Tapi serem juga guys Lihat tuh Ini lebih parah loh guys ya Meskipun Dia gak merasakan rasa sakit Tapi coba Dengan tegangan listrik Yang Ribuan juta volt Bayangkan guys ya Apa otak kalian gak geter Kayak gini Kayak sakurai itu guys ya Wih Parah banget guys ya Sekali lagi Kalian sangat-sangat beruntung guys ya Kalian tidak hidup Di jaman dulu Gitu ya guys ya Yang penuh dengan Penyiksaan ya Yaudah guys Thank you banget Buat kalian udah nonton Jadi Kalian pasti udah pahamkan Gimana cara sadisnya Alat-alat ini Bisa ada di Sakura School Simulator Ya mungkin untuk mengenang Biar Kisah Tragis itu Tidak terulang Di jaman sekarang ya guys ya Oke Kalian jangan lupa klik tombol subscribe Biar gak ketinggalan update terbaru Dari Sakura School Simulator Dan TV Gaming Teman-teman See you next time ya Dadah Sub indo by broth3rmax